Banyak, wah cuman pansos doang ya pake hijab bulan puasa kayak gitu Ya kerudungan di bulan puasa memang sebelumnya juga bulan puasa kemarin aku berkerudung Jadi memang aku konsepnya itu menghargai bulan suci ramadhan Jadi selalu menutup hijab karena memang orang tua aku yang Orang tua aku ya itu aman ke orang tua gitu Jadi seluruh bapak, sebenernya bapak tuh maunya aku berhijab Cuman karena akunya belum siap jadi aku ya minimal bulan puasa gitu Gue, teh, karena abis ini, dalam artinya ada kedepannya pengen berhijab gak sih? Apa ya, tergantung jodohnya dulu Kalau bisa jodohnya tuh kuat banget, karena kan aku tuh pasti nantinya tuh dipimpin sama seorang cowok ya Kalau berumah tak enggak, ya tergantung dianya Kalau misalkan dianya memang mengarahkan aku buat pake hijab, kenapa enggak ya pasti berhijab gitu Tapi kalau dari kakaknya sendiri ada keinginan tuh? Dari akunya ada Ada, ada Cuman kalau buat sekarang belum lah gitu Belum siap buat pake hijab Eh lepas, lepas pake, lepas pake karena berhijab cuman untuk puasa gitu Masih dapet dong komentar-komentar Banyak Wah cuman, cuman fansaus doang ya pake hijab bulan puasa kayak gitu Terus aku jawabnya Ya kak, logikanya Logikanya Bulan puasa aku foto nih seksi, terus aku upload itu Gimana kan pasti banyak orang yang lagi puasa tuh terganggu kalo menurut aku sendiri ya Mendingan pas bulan puasa aku bikin konten di youtube ataupun di instagram Aku menutup hijab gitu Tujuan aku sih biar tidak mengganggu orang aja kayak gitu Kalo aku misalkan pose-pose seksi di bulan suci ramadhan itu kan aku kayak gak ada otak gitu Netizen komentarnya macam-macamnya Pokoknya dia banyak netizen yang bilang Wah fansaus doang ya pake hijab kayak gitu-gitu sih Cuman ya bukan fansaus lah Memang apa ya, aku tidak mengganggu orang lagi beribadah puasa seperti itu Dan aku menghargai bulan suci ramadhan Selain fansaus, komentar apa lagi sih yang didepetin yang paling parah gitu? Ya kaya pelin-pelan kayak gitu Kok buka tutup-buka tutup? Sebenernya sih Ini ibarat kata kita mau pergi ke pengajian sekarang Ya pasti aku tutup hijab Tidak mungkin aku ke pengajian tuh buka hijab Seperti itu Karena sebenernya sih kalo waktu aku kayak dulu masih di rumah orang tua Seperti itu Ya kalo mau sekolah misalkan gak pake hijab Tapi kalo sore-sore mau berangkat ngaji pake hijab Seperti itu sih Cuman memang belum bisa berhijab sepenuhnya Maksudnya kalo dinar salah atau gimana Ya jangan dicontoh salahnya Contohnya yang baik-baiknya aja Contohnya seperti dinar Mungkin pekerja keras Seperti itu Walaupun kan pandemi segala Tapi dinar tetep masih cari pekerjaan gitu Gimanapun caranya gitu Harus mandiri gak minta sama orang Ada komentar keluarga gak sih untuk sarankan untuk tetap berhijab? Kalau banyak Cantikan pake hijab Daripada enggak Gitu-gitu Terus Kok buka aurat lagi Kok abis bulan puasa tambah parah Kayak gitu kan Sekarang tuh lagi musim kayak tiktok-tiktokan gitu Terus aku kan Memang main juga Karena memang ada sebuah brand yang mengontrak aku Memang harus ada Harus aktif di tiktok Kayak gitu Jadi aku Mau gak mau main tiktok Seperti itu Bukan berarti itu alay Atau gimana Tapi orang-orang berkomentar Ih ngedance-ngedance ya sekarang lebih parah dari kemarin Abis bulan puasa kok lebih parah dari kemarin Kayak gitu